Di seluruh dunia, hampir 40% orang dewasa mengalami kegemukan, bahkan sampai obesitas. Mungkin kita termasuk salah satunya, tapi sebetulnya apa sih yang bikin kita bisa kegemukan? Benarkah karena faktor keturunan? Singkatnya, ada beberapa kondisi yang bikin orang jadi kegemukan. Percaya atau enggak, ada kegemukan yang memang disengaja. Entah biar makin seksi, atau biar jadi tak tergoyahkan. Tapi, gen keturunan juga memang bikin kegemukan. Tapi faktor ini ternyata enggak ngaruh-ngaruh banget seperti yang kita bayangkan. Faktanya, tersangka utama penyebab kegemukan adalah pola makan. Setiap hari kita makan agar punya energi untuk beraktivitas. Energi ini dihitung dengan satuan kalori dan kebutuhan kalori hari yang tiap orang bisa berbeda-beda. Idealnya, jumlah kalori yang kita konsumsi selalu habis kita pakai beraktivitas. Tapi yang namanya hidup memang penuh godaan. Jadi, saat keluar masuknya energi tidak seimbang, tubuh otomatis bakal menyimpan sisa kalori kita menjadi, ya, cadangan lemak. Nah, kita bisa disebut kegemukan saat total lemak di tubuh kita membludak lebih dari batas wajar. Kalau gitu, kenapa kita harus punya cadangan lemak seperti anjing laut di kutub? Jadi, sejarahnya nenek moyang kita dulu hidup di jaman yang kondisinya sangat-sangat ekstrim. Akibatnya banyak yang tidak sanggup bertahan, makanya tubuh manusia pelan-pelan beradaptasi baik fisik maupun pola makannya sampai akhirnya punya cadangan lemak seperti mamalia lain termasuk onta. Tapi, tujuannya simpel. Yaitu supaya bisa terus bertahan hidup. Bedanya, nenek moyang kita banyak bergerak sementara kita di jaman sekarang... Huh? Dan yang paling membedakan kita dengan para nenek moyang yaitu jelas gaya hidupnya. Zaman sekarang banyak makanan berkalori tinggi yang enak-enak dan juga sangat-sangat-sangat gampang didapat. Sementara itu, 8 dari 10 orang di dunia terbukti memang males gerak. Gimana? Nggak kegemukan. Kita mungkin kurang sadar kalau penyebab kematian terganas di Indonesia banyak yang dipicu oleh kegemukan. Padahal kegemukan itu bisa banget dicegah. Misalnya dengan makan sesuatu yang sangat nikmat tapi sesuai kebutuhan tubuh saja. Karena nabung lemak itu seperti halnya nabung duit. Sedikit-sedikit, lama-lama, menjadi bukit. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih telah menerima video kami. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!